Kericuhan terjadi di sela-sela pertandingan saat Persija unggul 1-0 dari Bali United di final Piala Presiden. Beberapa orang supporter berhasil melewati pagar pembatas dan berlari menuju pintu masuk stadion. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan supporter terjadi di zona 6 Plaza Timur Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penonton yang tidak memiliki tiket ini sempat melempari polisi yang berjaga. Karena suasana semakin tak terkendali, polisi menembakkan gas air mata untuk memukul mundur supporter yang terus memaksa masuk. Kerusuhan juga mengakibatkan fans perempuan Persija pingsan karena susah bernafas. Kerusakan juga terjadi di taman-taman kompleks Gelora Bung Karno yang diinjak-injak oleh fans beratribut orangnya ini. Dua gerbang masuk yakni 7 dan 9 rusak parah. Pihak keamanan gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri kewalahan saat menghalau aksi pengrusakan yang dilakukan supporter sepak bola. Kondisi ini diperburu dengan sampah-sampah yang berserahkan di seluruh penjuru Plaza Timur hingga Utara. Selain kurangnya kedisiplina supporter, hal ini juga dikarenakan jumlah petugas kebersihan yang tidak memadai. Bermain di hadapan lebih dari 70 ribu Jakmania, Persija berhasil mencetak gol pertama melalui kepala Marco Simic di menit ke-20. Gol kedua kembali dicetak penyerang asal Kroasia melalui gol Salto Akrobatik di menit 47 babak pertama. Skema penyerangan Bali United terus digencarkan. Namun sayang, bola masih mampu ditahan keeper Persija Andri Tani Ardiasan. Macan Kemayoran semakin mengukuhkan keunggulan di babak kedua menit 63 melalui kaki Nofri Setiawan. Pertandingan berakhir dengan skor 3-0. Dua gol yang dicetak Marco Simic di pertandingan final membawanya menjadi pencetak gol terbanyak dan berhasil menyamai rekor El Loco Christian Gonzales dengan total 11 gol di ajang Piala Presiden. Pemain berjuluk Super Simic juga mendapat gelar tambahan sebagai pemain terbaik Piala Presiden 2018. Tim Liputan Transmedia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.